Kabupaten Sambas mendapatkan dana alokasi khusus afirmasi bidang transportasi sebesar 4 miliar 350 juta rupiah. Yang mendapatkan bantuan tersebut ialah Desa Sasak Kecamatan Sajingan, Desa Sebunga, Teluk Pandan, dan Tempapan Kuala, Kecamatan Galing. Bumdes Sebunga mendapatkan satu unit minibus, sedangkan Bumdes Teluk Pandan, Bumdes Tempapan, Kuala, dan Bumdes Sasak masing-masing mendapatkan satu unit speedboat beserta pelengkapannya. Bantuan moda transportasi pedesaan ini diserahkan agar dikelola sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat. Jadi bantuan ini dari Kementerian BDT untuk masyarakat perbatasan khususnya untuk Desa Sebunga, yaitu berupa kendaraan menibus yang kita harapkan nanti sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama Bumdes yang akan mengelolanya, terutama sekali dalam pemasukan Bumdes dan untuk kegiatan-kegiatan sosial masyarakat, sehingga masyarakat yang akan ada kendaraan ini lebih mempermudah kegiatan-kegiatannya, bukan saja untuk diantar Desa, apa namanya, untuk pengangkutan, terutama sekali bagi masyarakat sebuah untuk Kota Kabupaten. Dan alokasi khusus fisik afirmasi merupakan skema pendanaan yang dijalankan pemerintah dengan Kementerian Desa, Pembangunan, Daerah Tertinggal. Keberadaan dan afirmasi ini diharap dapat menjadi faktor kemungkinan untuk pembangunan daerah tertinggal, perbatasan, pulau kecil, terluar, serta transmigrasi. Dari Kebupaten Sambas, Zainuddin Pond TV memberitakan.